Sorotan selanjutnya Saudara, Presiden Joko Widodo hari ini berpidato di sidang majelis umum ke-76 PBB yang dilakukan secara virtual. Presiden menyinggung sejumlah isu global diantaranya adalah politisasi dan diskriminasi antar negara perihal vaksin COVID-19 sehingga melahirkan ketimpangan dalam upaya vaksinasi. Saat berpidato secara virtual di sidang majelis umum ke-76 PBB, sorotan awal Presiden langsung ditujukan pada isu terkait dengan penanganan COVID-19 yang dilakukan antar negara. Presiden juga menyinggung soal perekonomian global yang dapat pulih jika antar negara dapat bekerjasama. Selain itu Saudara, Indonesia juga membuka pintu investasi yang berkualitas. Kita harus memberikan harapan bahwa pandemi COVID-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata. Kita tahu bahwa no one is safe until everyone is. Kemampuan dan kecepatan antar negara dalam menangani COVID-19 termasuk vaksinasi sangat timpang. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata. Di masa depan, kita harus menata ulang arsitektur ketahanan kesehatan global. Sementara itu Saudara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengundang Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi soal penanganan COVID-19 secara global di sela-sela sidang umum PBB pada Rabu Malam. Menteri Kesehatan Budi Gundadi Sadikin menyebut, ada tiga hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam diskusi ini. Di antaranya adalah menyarankan agar segera dibangun arsitektur sistem ketahanan kesehatan global. Serta perlunya mekanisme global untuk sumber daya kesehatan yang bisa diakses seluruh negara, terutama negara-negara berkembang bila menghadapi krisis kesehatan. Hal yang kedua yang Bapak Presiden sampaikan adalah bahwa perlu segera dibangun mekanisme global untuk sumber daya kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh negara, terutama negara-negara berkembang bila mereka menghadapi krisis kesehatan. Sama seperti sistem ketahanan keuangan global yang dibangun dalam bentuk mekanisme IMF yang tata kelolanya sudah jelas, partisipasinya juga sudah jelas, dan sudah terbukti bisa menyelamatkan kondisi keuangan baik secara fiskal atau moneter di negara-negara berkembang, bila ada masalah bisa dibantu. Indonesia merasa bahwa kita perlu membangun sistem support kesehatan secara global yang mirip dengan sistem support keuangan secara global seperti adanya IMF tersebut.